Halo guys, saksikanlah berita semasa yang telah dibawakan khas oleh Gilbert. Berita terkini. Selamat pagi. Hari ini telah ditemukan seekor anak orang yang telah lari meninggalkan rumahnya. Orang tuanya dikatakan mencari anaknya sudah selama sepuluh hari. Dalap. Oke, ada nyamuk. Terbang sudah nyamuk. Terdapat seorang gembala yang berjalan-jalan di sini tadi petang mencari dia punya gembala yang hilang. Dikatakan gembalanya sudah kembali ke dalam kandangnya. Tetapi tuanya masih mencari-cari di sekitar sini. Ada nasi. Dalam beberapa hari ini dikatakan penyakit itu yang melanda sudah turun. Tetapi masih kita disuruh berwaspada dan diam-diam duduk di rumah. Dilarang berjalan-jalan. Dilarang berjalan-jalan dan mencari makan. Makanlah apa yang ada di rumah dan tidak boleh melipak-lipak. Baru-baru ini terdapat satu berita yang tergempar di seluruh dunia. Yang menceritakan tentang seorang ayam yang berjalan-jalan berkaki ayam. Terjumpa ibunya yang berada di pasar tengah membeli ikan. Seterusnya kita akan... Kita akan teruskan bersama ramalan cuaca pada hari ini. Terima kasih kepada Gilbert yang berada di ofis. Saya melaporkan dari tempat kejadian. Sekarang dikatakan sedikit hujan-hujan, mandung-mandung, dan juga suhu angin yang sejuk-sejuk. Oke. Suhu apa? Awan hitam bersererak di seluruh atas kepala kita. Air pun menitik-nitik. Nampak. Nampak. Bagaimana ini airnya? Nah, nampak. Air menitik-nitik hujan. Hujan renyai-renyai. Oke. Saya sudah pakai payung anut penutup kepala sebab hujan kuat. Oke. Sekianlah laporan cuaca di sini. Terima kasih kepada si Gilbert sebab sudah bagitahu kita cuaca hari ini. Sekarang kita akan teruskan lagi dengan segmen sukan. Pada tanggal sekian kemarin, dikatakan ada si Boy yang... Si Boy lah, nama dia. Dia sudah berjaya memusahkan rekod dunia dalam acara memukul tiang telik. Assalamualaikum. Kita teruskan bersama dia. Tanya, apa cerita dia? Pada Insya Gilbert. Apa kau punya pendapat tentang acara yang sudah kau kasih break off record? Kau tanya saya kah ini? Iya, apa sih? Saya tanya kau leh ini. Kalau kau tanya saya itu pendapat saya... Ini pendapat sekarang ini kurang-kurang. Oh, iyalah. Jadi kalau dari pandangan paci, bagaimana paci dapat mengekalkan paci punya prestasi sehingga dapat break off record itu? Oh, itu. Temi itu saya berlari itu. Saya punya pandangan pun masih kabur-kabur lagi begitu. Saya bulup lagi, saya punya mata. Saya bangun, saya buat terus itu. Karena saya lari-lari teranggar, saya itu tiang terikum. Oh. Bah, iyalah. Bah, sekianlah. Kita kembali ke sana, ofis. Bersama si Gilbert. Terima kasih kepada NC Gilbert yang telah menemurama si Boy. Ya, si Boy nama dia. Tentang dia punya break off record. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Eh, bukan. Berita selanjutnya. Baik, kita penutup dia. Ya. Sekian dan terima kasih. Hai, teman-teman. Oke. Oke. Saksikanlah video saya yang non-faedah itu. Tidak ada faedah. Setelah saya di kebun, ini lagi apa? Mau pergi menyabit. Tapi, Ngam-ngam tadi jam 12, dia gerimis pula. Memang sampai sekarang lah. Nah, dia suruh saya rehat. Bapak pikir-bapak pikir tidak dibuat. Ah, itulah saya punya kerja. Semoga tak hibur ya, guys. Semoga tak hibur. Oke. Ah, iyalah. Sekian. Terima kasih. Jangan lupa, komen, like, dan subscribe channel saya, Gilbert Selvista. Oke. Lepas nih, ada lagi konten-konten lain yang menarik. Saya akan bawa. Saya ada, saya punya lagi project di rumah. Tapi, saya belum mula lagi. Sebab, saya punya project itu, apa? Orang bilang. Sebab, saya ada bikin tripod. Nah, saya punya tripod pun, apa? Saya belum post lagi. Saya punya, nantilah. Saya belum ada, apa? Tidak tersempat. Saya mau, apa? Buat itu. Dia punya, video itu. Dia punya cut-cut itu. Dia punya edit-edit video. Nah, potnya nyari. Mau edit. edit tapi, eh, hujan ini. Masih lagi di kebun. Saya buat ini sejala yang senang. Tidak payah banyak edit. Tidak payah banyak putung-putung. Itu panjang video dia, yang banyak mau putung-putung lagi. Nanti lepas ini, itulah saya post, saya punya video, saya bikin saya punya, ano, tripod. Saya bikin itu, kemarin. Lewat sedikit post. Saya bikin itu tripod, saya berpah, mau pakai untuk, itu, ada saya bikin untuk kerja. Project. Lepas itu, nanti saya post video YouTube, buat apa project yang saya buat. Yap. Yalah, itu sejalah. Sekian. Terima kasih.